Pas pagi-pagi ngedengar kabar saya dipanggil oleh pihak PO ya yaitu memberitahukan bahwa Pak Romyani sudah tersangka. Kok saya seperti ini gitu? Kok ada di tempat ini? Sedangkan saya tidak salah. Kaget, udah kaget gitu. Pokoknya ya Allah kok bisa gitu. Shock aja, sedih, sedih banget gitu. Terus gimana Pak? Ibu gimana ibu? Ya sedih ya, karena hal yang di luar dugaan. Yang, kok saya seperti ini gitu? Kok ada di tempat ini? Sedangkan saya tidak salah. Gitu kan? Pernah ada pirasa sebelumnya Pak? Tidak ada. Tidak ada. Terus kalau Pak Andre, anak yang datang? Enggak, kakak. Abang saya yang datang. Abang yang datang? Ya abang yang datang, anak itu masih sekolah. Saya denger dapat itu juga, dapat support juga dari Bang Hotman katanya. Ya Alhamdulillah. Gimana cerita itu? Mungkin dia lihat apa namanya dari netizen-netizen. Mungkin Pak Hotman denger. Ada keluarga, Pak Hotman bersedia. Tapi harus ada keluarga yang menghubungi dia. Ternyata mungkin anak yang menghubungi dia. Alhamdulillah dia bersupport, 100% membantu. Tidak dipungut biaya spesial pun. Wah ya Allah, Bang Hotman nih. Bang Hotman memang luar biasa. Membantu. Setelah Bang Hotman, Bapak keluar langsung atau gimana? Kesekian harinya Pak. Sekian bertahap. Gak bisa. Waktu bisa langsung keluar, gak? Tidak. Jadi termasuk juga support dari netizen, Bang Hotman, Bang Hotman ya. Karena mungkin ini masih belum bisa ditetapkan. Betul. Langsung Bapak masuk gitu kan. Masih butuh waktu mungkin. Masih butuh waktu. Gitu. Tapi masih punya tugas lapor atau gimana nih? Sekarang ini saya masih punya tugas lapor. Mada juga? Sama. Pak lapornya ke Selawi sana? Ke Selawi. Berapa hari sekali? Belum ini sih. Belum ini. Sampai sekarang belum ada. Nah, ini menarik ya. Jadi emang satu kejadian yang gak ada. Semua orang yang tahu nih kejadiannya kenapa, sebabnya apa. Kemudian viral. Ya ini cuma Allah doang yang tahu sih sebenarnya. Kejadian ini ya. Ini kayak unik kalau kita tanya sama istri dari Pak... Pak Royman. Pak Romiani. Pak Romiani. Kita panggil kesediaan dari istri. Ibu siapa namanya Pak? Bu Asnawiyah. Bu Asnawiyah. Silahkan Ibu. Ya sekarang kita sudah bersama Ibu Asnawiyah ya. Ibu ini istri dari Bapak Romiani. Berapa tahun nikah Ibu? Kalau saya baru 7 bulan. Nikah sama? Desember. Desember kemarin menikah. Jadi suami pertama meninggal. Terus menikah sama Pak Romiani. Jadi baru berapa bulan menikah dapat kabar ini gitu? Iya. Seperti itu. Ibu menikah berarti Desember. Iya. Kejadian bulan Mei. 5 bulan Bu. Selama kenal Bapak 5 bulan Bu. Orangnya gimana sih Bapak Bu? Ya baik. Bijak. Pokoknya it's the best deh kalau buat saya gitu. Bisa merindungi saya dan anak-anak saya juga. Bapak kalau lagi tugas keluar kota berapa hari? Ya kadang seminggu tiga kali pas lebaran kesini. Gak pulang. Gak pulang. Gak pulang dari lebaran itu. Karena buasa itu kan kalau wisata-wisata itu banyak libur gitu. Itu di rumah. Tapi setelah lebaran kesini. Lebaran dua hari ya udah mulai jalan. Sampai akhir kejadian itu. Belum pulang. Jadi kejadian itu belum pulang? Dari lebaran dua hari belum pulang. Terus ketika Ibu akhirnya. Ibu dapet kabar gak? Dapet kabar dari Om Endang itu. Jadi ditelepon gitu kan. Waktu kejadian sampai tiga hari ya. Tiga hari itu kan di luar gitu. Masih bisa komunikasi gitu. Masih bisa telepon-teleponan nanyiin kabar gitu ya. Begitu malam Kamis jam 9 saya telepon. WA gak ada balesan gitu. Cek list satu aja. Pas pagi-pagi ngedenger kabar. Saya dipanggil oleh pihak PO ya. Ya itu memberitahukan bahwa Pak Romiani sudah tersangka. Masih bisa telepon. Ya inilah kaget gitu ya. Kurta kaget sok juga gitu. Tidak kok sampai gitu bisa menjadi tersangka suami saya. Seperti itu. Ibu lihat videonya ibu? Kalau video yang kecelakaan. Iya lihat. Pas kejadiannya. Ibu nyangka gak itu mobil bapak? Waktu pertama kejadian itu kan. Yang dipotok itu cuma mobil ya. Masuk jurang gitu. Dikasih tau sama anak. Ibu mobil bapak masuk banget. Pikiran saya udah. Indah dilahi kali gitu ya. Udah sempet pikir. Kalau namanya mobil masuk jurang gitu ya. Kirain lagi di mengemudi gitu. Tapi pas itu. Saya telepon gitu ya. Oh alhamdulillah saya masih bisa komunikasi. Komunikasi gitu. Cuman suami bilang kan doanya gitu. Kalau bapak tidak apa-apa. Enggak cerita gitu kok. Bisa enggak apa-apa itu. Mobil itu gimana gitu. Pas setelah kesini kesini. Banyak kan kiriman video-video. Oh ceritanya seperti itu. Karena suami belum sempat sampai cerita gitu. Kenapa kira-kira bapak tuh gak mau cerita sama ibu? Ya mungkin dalam keadaan dia juga shock. Terus bingung kali ya. Karena kejadian ini namanya musibah gitu ya. Jadi mungkin untuk menenangkan keluarga juga gitu. Supaya keluarga tenang gitu. Namanya Tangerang sama Tegal. Tegal kan itu butuh. Waktu yang ini takutnya namanya panik. Seperti itu. Gue pas denger bapak tersaka gimana bu? Kaget udah kaget gitu. Hmm pokoknya ya Allah kok bisa gitu. Shock aja sedih gitu. Sedih banget gitu. Seperti itu. Alhamdulillah tapi ternyata masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hikmah apa bu yang bisa diambil dari? Ya Alhamdulillah ya hikmahnya. Kan saya mah baru 6 bulan menikah ya. Nah jadi sama anak-anak juga kan belum begitu dekat ya. Dengan musibah ini Alhamdulillah sama anak-anak saya dekat gitu ya. Terus si bapak juga sama anak saya dekat gitu disitu. Pokoknya hikmah dibalik musibah ini Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin dengan ini seperti ini gitu ya Allah memberikan cobaan ini itu. Mudah-mudahan dibalik hikmah membawa kebaikan seperti itu. Amin. Tapi kedepannya bagaimana Pak? Masih dalam proses atau gimana? Masih dalam proses Pak. Apapun nanti keputusannya? Ya kita terima. Yang keputusan yang baiklah yang kita minta. Misalnya keputusan terburuk pun siap juga Pak? Ya kalau memang saya merasa disalahkan ya diterima aja karena sekaligus saya tidak salah. Kalau keputusan seperti itu ya kalau tidak mau mungkin. Tapi saya harapkan tidak seperti itu. Bapak Putri berapa? 9 Pak. 9 ya lumayan. Banyak nih ya robongannya gitu. 9 terus apa namanya? Paling besar berapa? Paling besar malah 33. Itu gimana repon beliau dengan kejadian ini? Kejadian ini ya semua yang urus-urus itu dia sama istri. Oh. Untuk minta surat ini, surat apa, surat ini. Istri saya yang sama anak yang. Oh jadi malah bikin ngebuanding. Iya. Yang terlihat dibicarakan. Anak dari sekian banyak jadi satu sekarang. Nah itu warokannya disini. Masya Allah. Bapak juga katanya ada anak yatim juga di rumah. Empat. Empat. Masya Allah. Ini kan salah satu berkahnya nih Pak. Amin. Amin. Alhamdulillah ya mudah-mudahan. Ini misalnya ini udah selesai nih Pak. Bapak akan kerja jadi pengemudi lagi? Insya Allah Pak. Oh insya Allah. Bapak kecelakaan terlambat ngemudi paling besar apa? Baru ini Pak. Baru ini? Baru ini? Baru ini? Baru ini? Baru ini? Nah jadi selesai ini pun balik lagi juga. Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Ya teman-teman kita dengar langsung dari Bapak Romiani, Mas Andre, Ibu juga. Jadi. Apa namanya? Gak ada asumsi-asumsi ya Pak ya. Jadi ibaratnya semua. Ada yang bilang katanya. Ada bocah yang mainin drain. Bapak gak mau berkomentar ya tuh? Gak mau. Kita karena gak tau. Karena gak liat ya. Tapi fitnah ya. Itu fitnah orang kita lebih jelek lagi. Iya bener-bener. Kalau kita lihat. Boleh kita katakan. Kalau kita tidak lihat dan tidak tahu apa yang dikatakan. Kita mengunduskan orang gak bisa. Apalagi ngejolimin orang. Nah salah kita. Iya. Nanti malah tanggungan di sana jadi tidak berat. Iya. Itu maksudnya. Inilah teman-teman ya. Menyerahkan sama Allah semua kejadian yang ada. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan dipermudah urusannya. Amin. Dan juga untuk keluarga yang mungkin ditinggalkan dengan kejadian ini pun. Juga kita tetap apa namanya. Doakan semoga bisa tabah menerimanya. Di kesempatan ini Pak. Misalnya di kamera ini. Keluarga dari korban. Bapak mau ngomong apa sama mereka. Kemudian mereka nonton tanyakan ini. Dan mungkin belum pernah ketemu sama bapak. Bapak mau ngomong apa. Untuk keluarga yang ditinggalkan meninggal. Semoga. Yang meninggal. Diterima di sisi Allah SWT. Dan yang ditinggalkannya. Harus ditambahkan. Dikuatkan. Dan yang sakit. Semoga cepat disembuhkan. Karena ini mungkin musibah. Di luar keinginan kita. Di luar keinginan kita. Dan kita tidak tahu semua. Ya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan. Semuanya tidak ada lagi sakwa sangka ya. Ibaratnya bahwa ini kata Allah memang takdirnya. Dan memang. Nature dari manusia adalah setiap ada kejadian. Pasti ingin cari tahu siapa yang salah. Pasti kan gitu. Ya ini sebuah upaya untuk kita bayiun. Mudah-mudahan kita juga lebih dewasa lagi. Dan menerima ini sebuah kagetan dari Allah. Amin. Terima kasih Pak Rumian ini waktunya. Semoga cepat beres urusannya. Amin. Mas Andri juga. Mas Andri. Semoga cepat lancar. Amin. Semoga dengan wasilah ini. Jadi tambah kompak keluarga juga. Amin. Nah teman-teman semuanya. Jika ada yang bermanfaat cerita ini. Silahkan di-share. Sembanyak-banyak kerekan-rekan atau keluarga. Jadi teman-teman semuanya. Terima kasih untuk menyaksikan cerita untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.